Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbil Alamin Baik pemisah Youtube dimanapun Anda berada Marilah di malam Jumat Di rajanya hari Sayyidul Ayam ini Kita bersama-sama bersyukur Kepada Allah SWT Karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Itu akan menjadikan keimanan kita lebih meningkat dan meningkat Amin Baiklah dalam pertemuan ini kita akan membahas masalah huruf Sin Huruf Sin yang ada di lapat Bismillah Dalam video yang sudah-sudah yang pertama adalah huruf Alif yang kedua huruf Ba Dan ini nanti yang kita bahas adalah isinya huruf Sin dalam lapat Bismillah Dan bahwasannya huruf Alif yang ada di lapat Bismillah itu menunjukkan adanya Dar sejati Dar sejati Atau huruf sejati Atau Apa namanya Nurullah Atau bisa dinamakan dengan Akhatia Ini huruf Alif yang ada di lapat Bismillah Juga bisa dinamakan Alif Datul Wakit Terus untuk huruf Ba Huruf Ba yang ada di lapat Bismillah Itu menunjukkan adanya Alam Wahda Atau bisa dinamakan juga dengan Nur Muhammad Atau Muhammadiyah Atau sejatinya Nur Dan Maaf ini kembali lagi Kalau akhatia atau dar sejati itu Yang akan menjadi calon Semua Yang menghidupi Makhluk Di dunia Di alam semesta ini Dan yang namanya Nur Muhammad Itu nanti Yang akan menjadi calon Wadahnya Nurullah Karena Nur Muhammad ini pasti Akan menjadi wadahnya Nurullah Dan Nur Dan Nur Nur Muhammad ini Yang akan menjadi wadahnya Nurullah Dan Nur Muhammad ini Yang nantinya akan menjadi Jikal bakal Jikal bakal alam semesta Lalu dalam bahasan Sekarang ini Kita membahas Ya huruf Zin Yang ada di lapat Bismillah Ini langsung saja Jadi huruf Zin Yang ada di lapat Bismillah Ya Itu menunjukkan Adanya Alam wakitiyah Atau bisa disebut dengan Wakitiyah itu Asmo Atau Nama Yaitu Nuduhaken Atau menunjukkan Adanya Ilmu Telu Dan Asmo Telu Ngilmu Itu pengertian Asmo Itu jeneng Atau Nama Ini perlu Dikalis bawahi Jadi wakitiyah itu Yang menunjukkan Adanya Ngilmu Pengertian Ngilmu Telu Atau Ngilmu Tiga Dan Asma Telu Atau Asma Tiga Atau Nama Tiga Karena Ya Karena Ngilmu Telu Dan Asmo Telu Itu Sebetulnya Sudah ada di huruf Zin Yang ada di Rafat Bismillah Sudah ada di Dalamnya Situ Yang dinamakan Wakitiyah Dan Yang dinamakan Yang dinamakan Apa namanya Ilmu Telu Ngilmu Telu Atau Ngilmu Tiga Ngilmu Itu Pengertian Kita harus Mengerti Kita harus Mengerti Adanya Akhatiyah Wadah Dan Wakitiyah Tetap Mulak-balik Akhatiyah Wadah Dan Wakitiyah Dan yang dinamakan Asma Telu Atau Asma Tiga Tiga Asma Tiga Nama Itu Yang pertama Itu Tetaplah Dat Atau Allah Yang kedua Muhammad Yang ketiga Adalah Adam Ya Adalah Adam Yang ketiga Jadi Sebenarnya Sebenarnya Antara Ilmu Telu Dan Asma Telu Itu Tidak Ada Bedanya Karena Apa Karena Pada Dasarnya Akhatiyah Itu Allah Atau Zad Wadah Itu Muhammad Atau Sipat Terus Wakitiyah Itu Asma Atau Adam Atau Adam Yaitu Asma Atau Adam Yaitu Sejatinya Yang Yang akan Menyatakan Adanya Rasul Rasul Itu Adalah Kutusan Jadi Di diri Manusia Semuanya Ada Rasul Masing-masing Dan Ada Yang Mengutus Yaitu Rasul Itu Badan Jasad Dan Badan Kasar Kita Dan Badan Halus Kita Dan Apa Namanya Namanya Yang Yang Memerintahkan Rasul Atau Yang Penyuruh Itu Adalah Dat Itu Sendiri Yaitu Yang Menghidupi Seluruh Badan Halus Dan Badan Kasar Manusia Dan Yang Dimaksudkan Dengan Rasul Itu Ya Itu Adalah Nur Ya Nur Yang Hidupnya Berasal Dari Nur Nurullah Yaitu Yang Nyata Adanya Adam Adam Dan Adam Itu Yang Menjadi Bapaknya Semua Manusia Baik Manusia Mulai Zaman Dulu Sampai Manusia Sekarang Sampai Nanti Hari Kiamat Jadi Mulai Diciptakan Manusia Pertama Sampai Kiamat Itu Yang Jadi Bapaknya Semua Manusia Adalah Adam Karena Itu Manusia Bisa Dikatakan Bisa Dikatakan Keluar Atau Lahir Atau Lahir Atau Berasal Dari Adam Jadi Seperti Itu Kita Kembalikan Lagi Jadi Kalau Kita Paham Kalau Kita Mengerti Ini Sangat Bagus Sekali Karena Apa Karena Dasar Dasar Ilmu Tauhid Ilmu Khakekot Ilmu Makribat Adalah Itu Tadi Agatiyah Wahdah Wakitiyah Atau Bisa Disebut juga Dat Sejati Ya Dat Sejati Sifat Sejati Dan Asmo Sejati Agatiyah Wahdah Wakitiyah Atau Dat Sejati Sifat Sejati Dan Adam Sejati Jadi Kita Harus Mengerti Itu Supaya Kita Menjadi Menyangkak Karena Apa Karena Sesungguhnya Maaf Ini Karena Tidak Menyinggung Karena Sesungguhnya Kalau Manusia Atau Mu'min Itu Tidak Mengerti Yang Namanya Ilmu Akatiyah Wahdah Wakitiyah Dan Sifat Asmo Afngal Dan Sekalian Tidak Mengerti Isi-isinya Kurup Yang Ada Dilapat Bismillah Maka Muslimnya Masih Muslim Atau Islamnya Masri Islam Mindah Eh Maaf Masih Islam Mindah Nas Belum Islam Mindah Allah Dan Yang Diterima Oleh Allah Adalah Islam Mindah Allah Kita Harus Hati-hati Mari Kita Belajar Bersama Sama Kita Ngaji Bareng Mohon Maaf Bapak Ibu Sekalian Mungkin Kalau Ada Yang Kurang Bisa Ditambahkan Di Kolom Komentar Biar Teman-teman Yang Lain Bisa Memahami Juga Karena Itu Saya Mohon Silahkan Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Jempol Juga Tidak Apa-apa Supaya Sampaian Semua Bisa Mengikuti Video Saya Yang Berikutnya Karena Dalam Video Saya Yang Berikutnya Ini Akan Mengulas Huruf Mem Yang Ada Dilapat Bismillah Kita Harus Tuntas Mempelajari Masalah Bismillah Ini Karena Apa Karena Di Dalam Al-Quran Sendiri Dimulai Dengan Bismillah Di Semua Kitab Baik Kitab Injil Taurat Dan Semuanya Itu Dimulai Dengan Bismillah Juga Dan Kitab-kitab Yang Ditulis Para Ulama Zaman Dahulu Sampai Zaman Sekarang Itu Juga Dimulai Dengan Lapat Bismillah Baik Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Cukup Itu Saja Yang Bisa Saya Ulas Mengenai Huruf Sin Yang Ada Di Lapat Bismillah Karena Itu Silahkan Tombol Lonceng Subscribe Lonceng Biar Bisa Mengikuti Video Saya Berikutnya Saya Kira Cukup Sekian Wa Allah Alam Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai N Kineng Terima kasih.